Salam, sekali lagi salam buat kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang ada di tempat ini ataupun yang mengikuti siaran kami melalui live streaming. Saya kira ini adalah sebuah kesempatan yang berharga bagi kita untuk mengambil waktu yang baik, mengambil kesempatan yang baik untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenarannya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya akan bacakan bagi kita semua. Ada beberapa bagian ayat firman yang akan saya bacakan untuk kita semua. Yang pertama dalam kisah para rasul pasal 23 ayat yang ke-11. Kisah para rasul pasal yang ke-23 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya. Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga lah hendaknya engkau pergi bersaksi di Romah. Saya baca ulang sekali lagi. Kisah para rasul pasal yang ke-23 ayat yang ke-11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya Paulus dan berkata kepadanya. Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga lah hendaknya engkau pergi bersaksi ke Romah. Amen buat pembacaan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, satu ayat yang kita baca dalam kisah para rasul pasal 23 ayat yang ke-11 tadi, itu adalah bagian atau kisah perjalanan pelayanan Rasul Paulus ketika ia karena pemberitaan Injil dihadapkan dihadapan mahkamah agama. ia diadili di sana, ia ditahan di sana, ia dipenjara di sana. Dan ketika Paulus sedang menghadapi tekanan ini, firman Tuhan datang kepadanya, bahkan Tuhan berdiri di sampingnya dan berkata, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya kira ini adalah pengalaman rohani yang luar biasa yang dialami oleh Paulus. Di saat dia sedang menghadapi tekanan yang luar biasa, bukan karena kesalahannya, tapi dia menderita karena Injil. Di saat dia sedang mengalami tekanan yang luar biasa itu, firman Tuhan berkata, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata, kuatkanlah hatimu. Dengan kata lain, aku ada di sini bersama dengan engkau. Aku bersama-samamu, aku menyertai engkau. Kuatkan hatimu dan jangan takut. Sebagaimana engkau bersaksi di Yerusalem, maka engkau pun harus bersaksi di Roma. Pernyataan ini menguatkan hati Paulus. Pernyataan Tuhan ini membuat Paulus kuat dalam menghadapi tekanan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, namun kalau kita membaca seterusnya dari pasal 23, 24, 25, 26, dan seterusnya kisah ini, perjalanan Paulus, maka kita akan mengerti bagaimana penyertaan Tuhan itu seperti apa. Kadang kita berpikir ketika Tuhan berkata, aku ada bersama dengan engkau. Kuatkan hatimu, aku bersama engkau. Aku di sisimu. Kita akan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Semua masalah akan beres. Semua persoalan akan selesai. Tapi dari pengalaman Paulus ini kita belajar, Bapak, Ibu, sekalian. Kita baca kisah 24, ayat 27. Kisah Rasul Pasal 24, ayat yang ke-27. Tetapi sesudah genap dua tahun Felix digantikan oleh Percius Festus dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia tetap membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Bapak, Ibu, sekalian. Sejak Pasal 23 tadi janji Tuhan menyertai Paulus, menguatkan Paulus. Dikatakan setelah dua tahun, Paulus tidak keluar-keluar dari penjara. Masalah Paulus tidak selesai-selesai. Adakah yang salah dengan Paulus? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Paulus tidak bersalah. Tapi ia alami ini sejak janji Tuhan kepadanya, kuatkan hatimu. Tapi sesudah lewat dua tahun, ia masih tetap berada dalam persoalan yang sama. Dengan masalah yang sama. Dengan pergumulan yang sama. Mungkin kita berkata, kalau Tuhan menyertainya, kenapa tidak langsung Tuhan selesaikan persoalan Paulus? Kenapa Tuhan tidak bebaskan langsung Paulus dari penjara? Tentu di sini Bapak Ibu sekalian, ada rencana Tuhan yang indah bagi Paulus. Melalui persoalan itu, sekalipun sulit bagi Paulus untuk menjalannya. Setelah lewat dua tahun, ia masih tetap ditahan di dalam penjara. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita berpikir begini, kalau Tuhan memang menyertai saya, kenapa saya terus tinggal di dalam persoalan ini? Kenapa masalah ini terus terjadi dalam hidup saya? Kenapa Tuhan tidak angkat sakit ini? Kenapa Tuhan tidak angkat masalah ini? Kalau Tuhan memang menyertai saya, tapi di sini kita belajar bagaimana cara Tuhan menyertai Paulus menghadapi setiap persoalan dan pergumulan yang ada. Dikatakan dua tahun, ia masih tetap di penjara. Padahal Tuhan sudah katakan, kuatkan hati. Aku ada di sini bersama-Mu. Itu janji Tuhan bagi Paulus. ini memberi pelajaran penting bagi saya dan saudara. kalaupun persoalan saya dan saudara belum selesai sampai hari ini, bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Bukan berarti Tuhan tidak tolong kita. kalaupun COVID-19 ini masih melanda saya dan saudara. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan kita. Bukan berarti Tuhan tidak kuatkan saya dan saudara. Bukan. Tuhan punya rencana yang indah. Dibalik semua pergumulan hidup ini. Dikatakan sebagaimana engkau bersaksi di Yerusalem, begitu pun engkau akan bersaksi di Roma. Tujuan Tuhan mengizinkan Paulus mengalami itu semua. Satu, dia mau bersaksi untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, persoalan dan pergumulan yang Tuhan hadirkan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan ingin kita mau menjadi saksi dari semua itu. Saksi penyertaan Tuhan. Saksi perlindungan Tuhan dalam hidup kita semua. Ini penting. Berapa banyak orang yang protes dengan Tuhan, karena persoalan yang sama tidak selesai, belum selesai, persoalan yang satu datang lagi, yang satu datang lagi, sehingga begitu banyak masalah dalam hidupnya. Tapi tahukah saya dan saudara, Tuhan memiliki rencana yang indah. Sebagaimana engkau bersaksi di Yerusalem, engkau pun harus bersaksi di Roma. Berarti kalau masalah kita belum selesai di sini, Tuhan ingin saya dan saudara, menuju ke satu tempat yang lebih baik lagi. Bagaimana kita mau bersaksi tentang Tuhan. Ada waktu terbaik, yang Tuhan akan nyatakan bagi saya dan saudara. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca lagi perjalanan Paulus di dalam kisah Rasul Pasal yang ke-27. Perikobnya di situ Paulus berlayar ke Roma. Saya baca ayat yang ke-4, 27 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-7 saya baca. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di dekat Kilikia dan Pamphilia, sampailah kami kemira di daerah Likia. Ayat yang ke-7, selama beberapa hari kami berlayar, kami hampir-hampir tidak maju. Dengan susah payah kami mendekati Knidus, karena angin tetap tidak baik. Kami menyusur pantai kereta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati Tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Laseh. Bapak Ibu lihat, dalam perjalanan kesaksian Paulus menuju ke Roma. Tidak gampang. Mereka melewati lautan yang ganas. Bahkan di sini dikatakan, mereka mengalami karam kapal M14 hari, mereka tidak makan dan tidak minum. nyawa mereka terancam. Kapal yang mereka tumpang itu hancur. Karena angin badai yang dasyat. Karena angin sakal yang luar biasa. Sampai untuk maju saja mereka tidak bisa. Karena angin sakal itu. Selesai angin sakal itu, badai yang dasyat datang menghantam kapal mereka. Mereka karam. Selama M14 hari, mereka terombang ambing di tengah laut. Tidak makan dan tidak minum. Semua muatan dari dalam kapal itu dibuang ke laut. Bukankah ini perjalanan yang sulit? Bukankah ini pergumulan yang sangat sulit? Kita baru angin di darat, badai di darat saja sudah ketakutan Bapak Ibu. Apalagi ini badai di laut. 14 hari tidak makan dan tidak minum. Berat perjuangan Paulus dan teman-teman. Dalam perjalanan menuju ke Roma untuk bersaksi tentang Injil. Walaupun ia dalam tahanan sebagai tawanan, tapi tujuannya pergi ke sana. Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan, dia akan bersaksi tentang Kristus di Roma. Tapi ia harus melewati begitu banyak penderitaan. Di tengah-tengah kesusahan dan kesulitan mereka. Bapak Ibu, dalam ayat 21 disini, pasal 27 ayat 21, disini dikatakan, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertambah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Dan ia berkata, Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama dengan engkau dalam kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabakkanlah hatimu, Saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semua pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, dalam pergumulan yang berat itu, Paulus menasihati semua orang yang ada dalam kapal. Dia berkata, Kalau yang lalu kamu turuti nasihatku, kita tidak akan mengalami kerugian besar. Bapak, Ibu sekalian, memang perwira-perwira yang ada pada waktu itu, tentara dan anak buah kapal, kapten kapal yang ada pada waktu itu, tidak percaya nasihat Paulus supaya mereka jangan berlayar. Tidak mendengarkan nasihat dari Paulus. Mereka lebih percaya kepada kapten kapal itu, kepada nahakoda kapal, daripada percaya kepada nasihat dari seorang hamba Tuhan. Rasul Paulus. Dan Paulus katakan, Akibat karena kamu tidak dengar nasihat itu, maka kita mengalami kerugian ini. Tapi tidak apa-apa, kata Paulus. Aku menasihatkan kamu sekali lagi, karena sudah 14 hari kita tidak makan. Sekarang, kuatkan dan tabahkanlah hati. Tidak akan ada seorang pun yang binasa, selain daripada kapal itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Paulus? Apa yang dilakukan oleh Paulus? Ayat 35 kita baca. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, di hadapan mereka semua. Memecah-mecahkannya lalu mulai makan, maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Bapak, Ibu, di tengah-tengah pergumulan, Paulus melakukan perjamuan. Dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan menyuruh mereka makan. Sesudah mereka melakukan perjamuan itu, kuatlah hak mereka semua. Bapak, Ibu, sekalian, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah badai hidup, di tengah-tengah persoalan hidup yang saya dan saudara hadapi, kita tidak akan mendapatkan kekuatan dari dunia ini. Kekuatan saya dan saudara, ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Amin. Amin. Kekuatan kita letaknya di sana. Berbicara soal, memecah-mecahkan roti, dan mengucap syukur atasnya. Ini bentuk perjamuan, dan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Dimana ketika ada persekutuan dengan Kristus, di situ ada kekuatan baru bagi saya dan saudara, untuk menghadapi badai sekalipun kapal ini hancur. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, sekalian, di sini firman Tuhan berkata, demikianlah mereka semua selamat naik ke darah. Mereka semua selamat naik ke darah. berakhir dengan baik. Karena Tuhan hadir dalam kapal mereka. Sekalipun kapal itu hancur, tapi Tuhan menyediakan pertolongan yang lain. Mereka terdampar di Pulau Malta, dan di sana ada anak-anak Tuhan, ada orang-orang yang luar biasa. Injil diberitakan di sana. Malta dimenangkan bagi Tuhan. Di setiap kesempatan, sekalipun sulit, Injil terus diberitakan. Kebenaran terus diberitakan. Firman terus disampaikan. Dalam keadaan sulit seperti apapun, saya dan saudara, Injil tetap diberitakan. Firman tetap diberitakan. Kristus tetap disaksikan. Karena dia adalah sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber penghiburan bagi saya dan saudara. Adakah hari-hari ini kita sedang mengalami tekanan yang berat dalam hidup ini? Bangun persekut Tuhan dengan Tuhan. Kalau dia berdiri di samping Paulus, dan berkata, Paulus kau kuat. Kau tabah Paulus, aku bersama engkau. Tuhan yang sama yang disembah Paulus, adalah Tuhan saya dan saudara juga. Dia akan berdiri di samping kita dan menguatkan kita. Engkau yang kuat, aku ada di sisimu, bersama dengan engkau. Mungkin dokter sudah memfonis, penyakit kita tidak sembuh. Mungkin berita-berita yang lain menakutkan saya dan saudara. Covid yang kau alami tidak akan sembuh. Kalau engkau kena ada Covid, tidak mungkin lagi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Begitu banyak ketakutan yang meneror saya dan saudara akhir-akhir ini. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun kapal ini hancur, kita akan tetap selamat bersama dengan Tuhan. Mungkin tubuh saya dan saudara rusak karena penyakit. Hancur karena persoalan. Hancur karena penyakit. Tetapi iman dan percaya kita kepada Tuhan akan membawa saya dan saudara kepada pengharapan yang teguh, keselamatan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tuhan akan membawa kita sampai kepada tujuan, yaitu panggilannya. Namanya dimuliakan dalam hidup saya dan saudara. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya sungguh percaya sebagaimana Tuhan menolong Paulus dan membuat semua penumpang kapal itu selamat. Tuhan juga menolong kita semua. Jangan takut menghadapi pergumulan apapun. Melangkalah bersama dengan Tuhan. Tabakkan hati kita, kuatkan hati kita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena ia berkata, aku menyertai engkau. Biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan saya dan saudara, memberkati kita dan menolong kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Saya undang kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih telah menonton!